Apakah kamu pernah membiayai hidup seseorang yang belum ada ikatan sama sekali Sehingga kamu berharap dia bakal memperlakukan kamu sama suatu hari nanti Apakah kamu pernah mengejar seseorang sampai-sampai kamu harus merendahkan diri kamu Dan selalu ready buat dia Kenyataannya dia hanya memanfaatkan kamu dan akhirnya kamu lelah sendiri Apakah kamu pernah rela ngebersihin rumahnya dan berharap dia bakal mau ngajak kamu berkomitmen Berhentilah seperti itu guys Mungkin kamu belum tahu bahwa saya punya kelas moving on Dimana kamu bisa curhat, nangis, dan membantu kamu untuk lebih dekat dengan dirimu sendiri Dan juga kamu bisa dapatkan gratis readingan Untold Story bagaimana 5 tahun ke depan Dan gratis personal reading untuk 3 pertanyaan Kamu bisa ikutin private class ini seharga Rp350.000 Caranya dengan menghubungi nomor admin di bawah Oke, kita lanjut Hai Sagittarius Pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema kenapa dia tiba-tiba berubah Readingan ini bersifat general dan entertainment Jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper Dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Cek sun, moon, and racing untuk kecocokan energi kamu Oke, Sagittarius melalui tebaran kartu ini dicertakan kenapa dia tiba-tiba berubah Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan kamu kalau saya punya readingan yang namanya di Untold Story Readingan ini menceritakan bagaimana kamu 5 tahun ke depan, bagaimana finansial kamu, karir kamu Dan apakah ada orang ketiga dalam kehidupan relationship kamu dalam 5 tahun ke depan Atau kamu tetap menjadi single dalam waktu 5 tahun ke depan Readingan ini harganya cuma Rp30.000 Rp30.000-an saja bisa kamu hubungi admin di bawah Oke, kita lanjut Readingan ini melalui tebaran kartu ini Certakan kenapa dia tiba-tiba berubah Karena dia memiliki impian yang belum terpenuhi Setiap kali dia bersama dengan kamu Dia pikirannya tidak ke kamu Tapi pikirannya ada di tempat lain Dia mungkin pengen sekolah ke luar negeri Atau mungkin pengen sekolah yang lebih tinggi lagi Atau dia pengen mengajar karir yang lebih baik di posisinya, di tempat kerjanya Mungkin itulah penyebab utama kenapa dia tiba-tiba berubah Dia tidak pengen fokus sama relationship Apalagi dengan kamu Itu yang untuk saat ini Dia fokus sama dirinya sendiri dengan pencapaian-pencapaiannya Nah, kejadiannya adalah Ketika dia fokus sama Ketika kamu sudah Tidak berkomunikasi sama dia lagi Dan dia fokus dengan pekerjaannya Di sini Ada Pesop Ketika dia sudah fokus pada kehidupan dan pekerjaannya Dia bakalan bertemu dengan Orang yang baru Yang bakalan diajaknya menjadi someone spesial Nah, persoalannya di sini adalah Kamu tetap menungguin dia Sampai dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan Kamu menunggunya Tapi sedangkan dia Mengalihkan hatinya ke dihiropian Dengan seseorang yang baru Dan dia temui Dalam proses perjalanan Mendapatkan impiannya Itulah yang sebenarnya terjadi Jadi di sini Buat kamu Sagittarius Sebelum terjadi Apa ya Sebelum terjadi Yang tidak diinginkan Sebelum kamu mematakan hati kamu Sebelum kamu sakit hati Sebaiknya kamu pun perlahan-lahan Melupakan dia Karena di ujung sana Bakalan dia bertemu dengan Seseorang yang spesial Yang dia anggap Lebih baik dibandingkan Kamu Dan sebab itu Perlahan-lahan Dan perlahan-lahan Dan perlahan-lahan Dia menarik diri dari kamu Tidak pernah berkomunikasi Sama kamu Awalnya mungkin dia Tidak komunikasi sama kamu Satu hari Dua hari Tiga hari Empat hari Bahkan Menghilang Perlahan-lahan Menjadi satu bulan Perlahan-lahan Menjadi dua bulan Tiga bulan Akhirnya Break sama sekali Dan kamu masih mencari dia Dan mencari tahu Ada apa penyebabnya Dan kamu masih berpikir Bahwa dia sibuk Dengan pekerjaannya Kamu masih memaklumi Kehidupannya Padahal dia sudah bersama Dengan the hero pen Yang seperti yang Saya ceritakan tadi Yang ada Hadir dalam proses Perjalanannya Esop kapsis ini Jika pertanyaannya Apakah dia Apakah kamu sudah Apakah kamu tetap Menjadi orang yang penting Nantinya Dalam kehidupannya Sepertinya tidak Dan apakah dia Bakalan mencari kamu Jika dia berhasil Kalah Jawabannya juga tidak Tapi kalau misalnya Juga pertanyaannya Kamu kan lebih baik Dibandingkan yang Akan berliling dengannya Bukan persoalan Baik apa tidak Tapi memang Rasanya Dia lebih memilih The hero pen Dibandingkan Justice yang ada Dalam diri kamu Kamu itu terlalu sabar Kamu itu terlalu Lugu Dan kamu itu terlalu Cepat percaya Dengan Dia Kamu terlalu Sabar Menunggu Sedangkan dia Tidak memberikan Pesan sama sekali Dia tidak memberikan Janji apapun Dan kalaupun Dia memberikan janji Janjinya hanya Sebatas janji Dia tidak bakalan Mengingkari Karena dia sudah Ada niat seperti itu Dia benar-benar Pengen mengakhiri Hubungan ini Untuk awalnya Berproses Dengan karirnya Berproses Dengan impiannya Tapi di perjalanannya Itu tadi Dia bakalan Bertemu dengan Orang baru Dia sudah mendapatkan Apa yang diinginkannya Dan dia bakalan Bertemu dengan Orang baru Yang Mungkin sedikit Jauh Lebih Apa ya Lebih baik Finansialnya Dibandingkan dia Jadi Dia bakalan Tetap memilih Memilih The hero pain Ini Tidak memilih Kamu Karena Dia Finansialnya Lebih matang Dibandingkan dia Jadi Benar-benar Sangat Menguntungkan Buat dia Dia mencari Orang yang Benar-benar Bisa memberikan Keuntungan Bisa Memberikan Manfaat Untuk dia Jadi Kalau misalnya Kamu tidak Bermanfaat Lagi Buat dia Ya Maaf saja Otomatis Mungkin dia Tidak Mungkin dia Bakalan Membiarkan Kamu Dia tidak Peduli Dengan Kamu Seberapa Baiknya Kamu Seberapa Cantiknya Kamu Dia tidak Bakalan Peduli Oke Disini Juga Saya Pengen Ingatkan Saya Memiliki Kelas Moving On Dimana Kamu Bisa Cek Di bawah Menghubungi Admin Di bawah Untuk Personal Reading Dan Bundle Dengan Untrow Story Oke Jika Resonate Silahkan Tinggalkan Comment Di kolom Komentar Terima Terima Kasih Sagittarius